Raja Wali Sakti dari Langit Selatan Jilid 29. Mendongkol sekali hati Oeye Yoksu, dan kemendongkolannya itu telah ditimpahkan kepada Hiat Suho Atong. Dengan gerakan Pek Ho Chiong Tian atau burung bangau futih menembus awan, cepat sekali kedua tangannya bergerak dengan bersilang, tubuhnya agak maju sedikit, dan tahu-tahu tangan kirinya menerobos penjagaan Hiat Suho Atong akan meremas perutnya, bukan digempur seperti tadi. Hiat Suho Atong juga mengenal jurus yang dipergunakan Oeye Yoksu, jurus itu memang merupakan gerakan yang sederhana sekali, tetapi dipergunakan oleh seorang tokoh persilatan seperti Oeye Yoksu, dengan sendirinya menjadi hebat luar biasa. Dengan mengeluarkan suara teriakan yang sangat nyaring, Hiat Suho Atong tidak berani seperti tadi menyambut serangan lawannya. Dengan menggunakan kedua tangannya mendorong ke depan, dari kedua telapak tang Aoya itu mengalir. Keluar arus angin yang sangat kuat sekali, dan tampak kedua kaki Hiat Suho Atong telah melompat mundur sejauh dua tombak lebih menjauhi diri dari Oeye Yoksu. Serangan yang dilancarkan Oeye Yoksu jadi mengenai tempat kosong. Tetapi Oeye Yoksu memang telah mendongkol dan bertekad di hatinya ingin menghajar Hiat Suho Atong dan melampiaskan kemendongkolannya karena diejek Chiu Pek Tong kepada pendeta Mongol ini. Maka begitu lawannya melompat mundur, segera Oeye Yoksu melompat dan meneruskan serangannya beruntun-beruntun tiga jurus, yaitu dengan gerakan Tiang Chua Chiu Tong atau ular keluar dari liang, disusul lagi dengan gerakan Hang Hang Tian Tau atau burung Hang menganggukan kepala, dan jurus yang ketiga dia mempergunakan gerakan Tui Chung Bong Goat atau mendorong jendela melihat bulan. Sekaligus diserang tiga jurus dari tiga jurusan oleh Oeye Yoksu, Tia Chiu Ho Atong jadi terkejut sekali. Ia memang mengetahui Oeye Yoksu merupakan tokoh persilatan yang sangat ternama dan disegani di daratan Tiong Goan. Tetapi Tia Chiu Ho Atong tidak menyangkanya bahwa dia justru harus menghadapi orang si Oeye itu dengan kepandainya yang benar-benar sangat hebat. Coba kalau tadi diserang tiga jurus dengan beruntun oleh Oeye Yoksu dan dia bergerak kurang cepat, miscaya tidak akan menemui kematian, atau setidak-tidaknya akan terluka parah. Tetapi Tia Chiu Ho Atong sebagai tokoh yang menjagoi di Mongolia dan merupakan orang kepercayaan Kublaikan, dengan sendirinya dia memiliki kepandaya yang tidak lemah. Walaupun memang kepandayan Tia Chiu Ho Atong tidak setinggi kepandayan Oeye Yoksu, namun bagi Oeye Yoksu juga tidak mudah untuk merubuhkan Tia Chiu Ho Atong hanya dalam waktu yang singkat. Cepat sekali Tia Chiu Ho Atong mengeluarkan ilmu latihan yoganya, dia hanya menggerak-gerakan kedua tangannya, yang diputarnya cepat sekali sehingga kedua tangannya itu melindungi tubuhnya. Gerakan yang diakukan oleh Tia Chiu Ho Atong ini sebetulnya di Tionggoan memiliki ilmu yang serupa dengan ilmu dari pendekta tersebut, yaitu jurus atau ilmu Tia Chiu Chiang atau telapak tangan pasir besi, yang sangat berbahaya, apalagi memang Tia Chiu Ho Atong mempergunakan ilmunya itu dengan memutar sepasang tangannya, maka jika sampai lawannya melancarkan serangan juga dari mereka saling bersentuhan, miscaya lawannya akan menderita kerugian yang tidak kecil, tetapi bagi Oeye Yoksu gerakan tangan Tia Chiu Ho Atong merupakan jurus yang tidak begitu sulit untuk dihadapi. Dengan menentang kelima jari tangan kirinya dan juga tangan kanannya melakukan, pukulan dengan jurus Jukhan Suyai Jim atau pukulan menembus air. Maka bagaimanapun tapatnya penjagaan diri dari Tia Chiu Ho Atong tentu dapat diterjang dengan serangan yang dilakukan oleh Oeye Yoksu. Beberapa kali di antara drai serangan kedua tangan Oeye Yoksu, Tia Chiu Ho Atong memutar otaknya untuk mencari karena pendekta ini menyadari, jika mereka bertempur terus seperti itu, tidak sampai 100 jurus dirinya akan dapat dirubuhkan Oeye Yoksu, maka dari itu dalam keadaan seperti ini Tia Chiu Ho Atong telah mencari jalan keluar. Dia telah mengeluarkan suara bentakan-bentakan sambil menangkis serangan-serangan Oeye Yoksu dengan tangannya itu yang dikebutkan untuk mendesak Oeye Yoksu. Tetapi Oeye Yoksu sama sekali tidak mau memberikan kesempatan bernafas kepada Tia Chiu Ho Atong, tidak terus mengepung rapat tubuh pandetak ini dengan sepasang tangannya. Di saat itulah, di otak Tia Chiu Ho Atong berkelebat serupa ingatan. Tahan! Orang si Oeye, tahan dulu teriak Tia Chiu Ho Atong atau kata-katamu memang tidak bisa dipergunakan dan tak ada harganya Oeye Yoksu. Terkejut dia juga segera teringat sesuatu, sehingga dia jadi begitu mendongkol dan membanting-banting kakinya dengan wajah yang muram. Telah lima belas curus, atau mungkin lebih engkau melancarkan serangan. Tetapi engkau tidak berhasil merubuhkan diriku. Hem mana itu kesombonganmu muka Oeye Yoksu berubah nerah. Baik engkau menang katanya dengan mendonglo meluap-luap. Kelak engkau boleh ikut dalam pertemuan di Ho Asandra tapi sekarang, justru secara pribadi aku ingin meminta petunjuk-petunjukmu pendekat besar yang sangat terhormat setelah berkata mengejek begitu. Oeye Yoksu telah melompat dan ingin melancarkan serangan pula kepada lawannya. Tetapi Tia Chiu Ho Atong melompat mundur dia berseru, Tahan. Sekarang aku tidak memiliki waktu untuk bermain-main denganmu. Nanti setelah selesainya pertemuan di Ho Asan barulah kita main-main. Engkau ingin bertempur seberapa ratus jurus juga akan kulayani. Oeye Yoksu jadi berkendiri dengan muka yang muram, karena dia tidak bisa mengendalikan kemendongkolannya, itu yang tidak memperoleh kesempatan untuk melampiaskannya. Saat itu Siao Leong Li sudah tidak bisa mempertahankan keinginan di hatinya untuk menghajar Tia Chiu Ho Atong, maka dia telah melompat maju sambil memberi hormat kepada Oeye Yoksu. Oeye Yoksu lebih baik kerbau gundul seperti dia jangan dilayani, mana pantas menyembeli ayam harus mempergunakan golok babi. Maka biarlah aku yang maju memberikan hajaran padanya, Oeye Yoksu masih diliputi kemendongkolan hanya mendengus. HMM, tanpa memberi komentar dia berdiam diri dengan muka yang dingin sekali, karena di hatinya telah bertekad, nanti untuk menghajar Tia Chiu Ho Atong habis-habisan setelah ada kesempatan. Tia Chiu Ho Atong juga mengetahui kegusaran Oeye Yoksu dia bahkan mencertawainya sambil katanya, engkau benar-benar seorang tokoh perselatan yang bisa dipegang kata-katanya, nanti setelah urusan dihoasan selesai, barulah kita main-main tiga hari tiga malam. Kau setuju bukan Oeye Yoksu mengetahui bahwa itu ejekan untuknya, di mana Tia Chiu Ho Atong menganggap dirinya setingkat dengan dia. Kemarahan yang bergolak di hatinya hampir saja tidak bisa disabarnya, tetapi untung saja Siang Leong Li telah cepat-cepat menghadapi Tia Chiu Ho Atong dan berkata, engkau dulu pernah memaksa aku dengan keroyokan sehingga aku terjerumus ke dalam jurang di sebuah lembah gunung Kunlun, sekarang aku ingin melihat berapa tinggi kepandayan yang kau peroleh setelah belasan tahun kita tak bertemu, Tia Chiu Ho Atong tertawa mengejek. Engkau sendiri yang terjun ke dalam jurang, kawan-kawanku turkici dan talengki tentu akan membenarkan perkataanku, bahwa engkau sendiri yang telah terjun ke dalam jurang, jadi bukan kesalahan kami. Hem, sekarang engkau terhindar dari kematian dan telah berada di sini juga, maka apakah kesempatan ini engkau ingin pergunakan? Majulah, tantangan yang diajukan oleh Tia Chiu Ho Atong membuat mukanya Nyonya Yoko itu berubah merah. Dia memang telah menaruh kebencian kepada Tia Chiu Ho Atong, justru sekarang orang menghina dia dengan perkataan yang menantang itu, dengan sendirinya telah membuat Xiao Leong Li tidak bisa mempertahankan diri lagi. Dia telah mengeluarkan suara seruan yang sangat keras, dan menggerakkan kedua tangannya dari kiri dan kanan. Kini Xiao Leong Li telah memperoleh kepandayan yang lebih tinggi dari masa lalu, serangan kedua tangannya yang kosong tidak mempergunakan senjata tajam, jauh lebih hebat dibandingkan jika dulu Xiao Leong Li menyerang dengan nemakai pedang dan mempergunakan jurus-jurus dari Sian Lip Tiam Ho Atong. Tia Chiu Ho Atong sendiri tidak menyangka bahwa kepandayan Xiao Leong Li semakin sempurna dibandingkan dengan yang lalu, maka begitu diserang, belum lagi kedua tangan Xiao Leong Li yang digerakkan serentak dari jurusan kiri dan kanan itu tiba, angin serangannya telah meluncur sangat hebat dan kuat. Waktu itu Yoko baru melihat kepandayan istrinya ini dia sangat kagum sekali. Yoko hanya menduga, mungkin selama berada di dalam lembah Xiao Leong Li memperdalam kepandayannya tetapi melihat gerakan dan jurus yang dipergunakan oleh Xiao Leong Li, Yoko jadi berdiri tertegun karena, herannya, dia melihat jurus-jurus yang dipergunakan Xiao Leong Li berbeda dengan jurus-jurus Sian Lip Tiam Ho Atong atau ilmu Kou Ok Pei yang biasa mereka latih berdua. Tia Chiu Ho Atong tidak berani berdiam diri atau berayal melihat Kero menyerang yang dilakukan oleh Xiao Leong Li. Di samping itu dia juga heran sama sekali, namun Tia Chiu Ho Atong tidak sempat berpikul gerakan-gerakan kedua tangan Xiao Leong Li sangat aneh sekali, dia seperti melancarkan serangan ke kiri tetapi tahu-tahu tangannya telah menyambar ke kanan, dan waktu tangan yang saptunya menyambar ke arah atas, tahu-tahu inceran sasaran yang sesungguhnya ke bawah. Hal ini telah membuat Tia Chiu Ho Atong harus memasang metu baik-baik, karena sekali saja dia terserang, miscaya dirinya akan mengalami bahaya yang tidak kecil. Xiao Leong Li juga telah mempergunakan ilmu yang diperolehnya di dalam lembah untuk merubuhkan diri Tia Chiu Ho Atong. Yoko sendiri jadi haran. Chiu Pek Tong berulang kali menggeleng-gelengkan kepala sambil mendesah-desah menyatakan kekagumannya atas kepandayan yang dimiliki Xiao Leong Li. Sedangkan Yuhem jadi berdiri tertegung dengan hati yang berdebar-debar keras, karena justru dia melihat ibunya memiliki kepandayan yang tinggi sekali, mendatangkan perasaan bangga di hatinya. Di saat itu Tia Chiu Ho Atong mati-matian mengeluarkan kepandayannya dan baru bisa mengimbangi permainan dan serangan kedua tangan Xiao Leong Li. Iteng Tai Su sendiri telah menyaksikan betapa Xiao Leong Li memiliki kepandayan yang tinggi sekali, bahkan hati kecilnya mau menduga bahwa kepandayan Xiao Leong Li berada di atasnya, atau setidak-tidaknya berimbang, jauh berbeda dengan dulu, diimana kepandayan Xiao Leong Li masih berada di bawah kepandayannya. Yang berdiri heran adalah lo Eye Yok Su dia tidak mengerti Xiao Leong Li telah memiliki kepandayan yang benar-benar sangat tinggi dan aneh. Kedua tangannya bergerak semakin lama jadi semakin perlahan, tetapi semakin lambatnya. Gerakan tangan Xiao Leong Li semakin kuat tenaga yang menindih Tia Chiu Ho Atong. Pendeta utusan Mongolia itu jadi kebuakan juga, dia heran bertambah gagah. Karena kepandayan Xiao Leong Li sekarang berada di atasnya, walaupun Tia Chiu Ho Arong telah mengeluarkan seluruh kepandayan yang dimilikinya, tetapi kenyataannya dia terdesak hebat oleh Xiao Leong Li. Tangan Xiao Leong Li sebentar mengincar bagian bawah dan sebentar lagi mengincar bagian aras. Tetapi setiap serangannya itu tidak bisa diduga dulu, karena selalu berubah-ubah. Tia Chiu Ho Atong juga melihat kepandayan yang dipergunakan Xiao Leong Li bukan ilmu pukulan pada belasan tahun yang lalu. Pukulan-pukulan tangan yang dilakukan Xiao Leong Li kali ini sangat tatguh dan hebat. Hebat dalam pengertian karena memang Xiao Leong Li telah mendesaknya terus marus. Waktu Tia Chiu Ho Atong tengah mempergunakan jurus yang Chiu Sem Chiu Sui atau burung walet tiga kali menyambar air, di saat itulah Xiao Leong Li telah menyambuti serangan itu dengan gerakan tubuh yang dimiringkan ke samping kanan lalu dibarengi lagi dengan gerakan kebasan, disusul lagi dengan gerakan tangan kanannya yang digerakan ke bawah, disusul lagi dengan ancaman tangan kirinya, di tangannya itu akan mencengkram. Tia Chiu Ho Atong telah menyerang dengan kuat sekali, sehingga tidak bisa ditarik kembali, walaupun dia melihat ancaman tengah mendatangi ke dirinya. Cepat bukan main, tampak Tia Chiu Ho Atong membuang diri ke kanan tanpa sempat menarik pulang pukulannya, karena jika dia tidak mengambil tindakan seperti ini, pasti dirinya akan mengalami celaka di tangan Xiao Leong Li. Melihat lawannya bergulingan di tanah, Xiao Leong Li tidak tinggal diam, dia telah mengeluarkan suara bentakan keras dan kedua kakinya bergantian menendang dengan jurus tendangan Lian Ho Antai. Dia menendang beberapa jalan darah terpenting di tubuh Tia Chiu Ho Atong. Pendetamu ngulia itu jadi tambah terkejut saja, dia sampai mengeluarkan teriakan yang sangat nyaring dan telah melompat berdiri dengan gerakan Taitpo Lian Ho Atong mundur berantai. Dengan caranya itu Tia Chiu Ho Atong dapat menghindar dan mundur beberapa langkah. Sambil bertempur, Tia Chiu Ho Atong telah memperhatikan Kera bersilap dan menyerang Xiao Leong Li. Tia Chiu Ho Atong sementara waktu hanya membelah diri saja dari serangan-serangan yang dilakukan Xiao Leong Li. Namun Xiao Leong Li yang mendengkol karena melihat lawannya, setelah lewat banyak jurus tetap saja tiklak bisa dirubuhkan, membuat dia jadi mengerahkan tenaganya dan mengempos hukangnya lalu dengan gerakan ginghang tantim atau menyambut tangin dengan menyentil debu, tangannya monotok ke arah tulang Iga Tia Chiu Ho Atong. Tetapi sekali lagi pendeta itu bisa mengelakkan dia mengandalkan ilmu yoganya sehingga tubuhnya licin seperti belut. Di antara berkesiuran angin serangan kedua orang yang tengah bertempur itu, tampak semua jago yang berada di tempat ini memandang dengan kagum, mereka memandang tertegun ke arah Xiao Leong Li karena setiap jurus ilmu pukulan tangan kosong yang dilancarkannya sangat dasyat dan membingungkan lawannya. Yoko melihat Kero bertempur istrinya telah memandang dengan matlah, terbuka lebar-lebar, seperti juga dia tidak mau mempercayai bahwa istrinya memiliki kepandayan setinggi itu. Iteng Tai Su memandang diam saja, karena hatinya tengah berpikir keras. Untuk mengetahui entah ilmu apa yang dipergunakan oleh Xiao Leong Li. Begitu pula O. E. Yee Hyok Su, dia coba memperhatikan baik-baik setiap serangan yang dilakukan Xiao Leong Li kepada lawannya, dia heran sekali karena tidak satu jurus pun yang dikenalinya dan diketahuinya merupakan ilmu silat dari aliran mana. Sebagai seorang tokoh sakti rimba persilatan, O. E. Yee Hyok Su mengenal hampir seluruh ilmu silat dari berbagai cabang perguruan, Tuan, dia sangat berpengalaman sekali, tetapi sekali ini ternyata dia tidak bisa mengetahui ilmu silat apa yang dipergunakan Xiao Leong Li. Waktu itu Yohem telah memegang tangan Fang Kui'in. Fang Kui'in mengganggu. Ya, ilmu pukulan Xiao Leong Li luar biasa menakjubkan. Jika kelak engkau memperoleh didikan langsung dari ayah dan ibumu, tentu engkau menjadi seorang pendekar yang memiliki kepandayan sangat tinggi sekali. Di saat itu tampak Xiao Leong Li secara beruntun telah mempergunakan jurus dari Hian Kie Chiang Hoat atau ilmu pukulan tangan kosong dari Hian Kie, Oaye Hyok Su tiba-tiba teringat sesuatu. Hempasti ilmu diakatannya di dalam hatinya, yang menduga kepada seseorang. Sedangkan Ciu Pek Tong bertepuk-tepuk tangan kegirangan, sambil terus mengoceh tidak hentinya, ya, manusia busuk seperti itu memang harus dihajar adat. Sedangkan Xiao Leong Li memperhebat setiap serangannya. Angin gempuran kedua tangannya telah berseliwaran kuat sekali, dan membawa hawa maut. Tetapi justru di saat itu, dari rombongan orang-orang yang berjumlah 50 orang lebih telah melompat dua sosok bayangan. Turki Chi dan kau Taleng Ki berseru Xiao Leong Li dengan suara mengandung kemarahan, kebetulan, hayo cepat maju, biar kalian bertiga kubereskan hari ini. Taleng Ki dan Turki Chi telah mengeluarkan suara tertawa mengejek. Rupanya Tian masih melindungimu sehingga engkau perempuan siluman masih bisa panjang umur mengejek Taleng Ki. Ya tetapi sekarang kalian tentu tidak bisa melakukan apa-apa lagi, kata Xiao Leong Li. Lihat serangan, sambil mengeluarkan suara bentakan, tampak Xiao Leong Li beruntun melancarkan dengan kedua tangannya silih berganti. Dia menyerang dengan jurus-jurus yang membingungkan dan juga dia mendesak cepat sekali kepada Tia Tzu Hoa Tong. Sedangkan Tia Tzu Hoa Tong yang didesak begitu gencar oleh Xiao Leong Li membuat dia jadi terdesak cukup hebat, karena jika saja dia berlaku lengah, miscaya jiwanya akan mengalami bencana yang tidak kecil, bisa-bisa-bisa dia berhenti menjadi manusia. Taleng Ki dan Tur Ki Chi, keduanya melompat menerjang kepada Xiao Leong Li di tangan mereka masing-masing menggenggam pedang, di waktu melompat mereka telah mencabut senjata itu. Kedua batang pedang itu dengan serentak telah meluncur akan menusuk dan menikam Xiao Leong Li. Yoko melihat itu jadi terkejut karena diakwatir jika dikeroyok seperti itu istrinya nanti teiluka. Dengan mengeluarkan suara. Bentakan. Yoko telah melompat maju. Lengan baju sebelah kanan yang kosong terjuntai itu disalurkan lewekangnya, sehingga lengan baju itu telah melibat dan melingkari pedang Tur Ki Chi, setelah itu Yoko mengeluarkan suara bentakan menarik pedang lawan. Tetapi Tur Ki Chi walah pun kaget dan melihat pedangnya telah dilibat oleh lengan baju Yoko, dia tidak menjadi takut atau juga gugup. Dengan mengeluarkan suara bentakan, dia menyalurkan tenaga murni dari lewekangnya kepada pedangnya, maka pedang itu tidak bisa direbut oleh Yoko. mereka jadi saling tarik. Tetapi Yoko tidak membuang-buang waktu, dengan cepat dia telah menggerakkan lengan kirinya, dengan jurus Yamahun Chiang atau kuda liar memilaskan bulu surinya, di saat itu muka Tur Ki Chi telah dihantam keras sekali. Untung saja Tur Ki Chi bergerak cepat dan gesit, sehingga sebelum lengan baju sebelah kiri Yoko menghantam mukanya, dia telah melompat ke samping mengelaklan dari lengan baju Yoko hanya menyerempet sedikit tetapi karena kuatnya tenaga dalam yang terkandung di pangkal lengan baju itu, menyebabkan Tur Ki Chi terhuyung seperti akan rubuh. Cepat sekali Tur Ki Chi membenarkan kedudukan kakinya, dia mengeluarkan suara seruan perlahan dan telah menubruk diri Yoko. Serangan yang dilakukannya dengan mempergunakan tangan kirinya, dia menghantam dengan kepalan tangannya karena pedangnya masih terlibat lengan baju kanan Yoko. Yoko mengeluarkan suara dengusan, dingin, lalu menggerakkan tangan kirinya. Kepalan tangan kiri dari luwekang telah disambut dengan kepalan tangan kiri Yoko, maka tidak ampun lagi tubuh. Tur Ki Chi telah terlempar di tanah. Cekalan pada pedangnya telah terlepas, dan pedang Tur Ki Chi yang terlepas itu meluncur dan menancap dalam sekali di batang sebuah pohon yang terpisah lima tombak lebih. Tur Ki Chi terlempar amruk di tanah tanpa daya karena begitu tubuhnya hampir menyentuh tanah, tangan kanannya telah menghantam bumi, dan tubuhnya meletik lagi dengan gerakan ikan gabus meletik. Kemudian waktu tubuhnya tengah melayang di udara dengan menggunakan jurus Choa Chu Tong atau ular keluar dari liang, kedua tangannya itu seperti juga ular yang bergerak cepat sekali menyambar ke dada dan pundak Yoko. Tubuh Yoko telah berkelebat-kelebat bagaikan bayangan untuk melepas serangan Tur Ki Chi. Kemudian Yoko menggunakan tangan kirinya mencengkeram pergelangan tangan Tur Ki Chi dan berseru sambil melontarkan Tur Ki Chi. Tubuh Tur Ki Chi amruk di tanah dengan keras. Kali ini ia sudah tidak bisa mengelak dan waktu dia ingin melompat, tangan Yoko bergerak memukul dadanya. Buk dada Tur Ki Chi terhantam tepat sekali dan tubuhnya jutuh terguling lagi di tanah. Tetapi Tur Ki Chi memang jago pilihan dari Kublaikan yang bertugas untuk memupuk kekuatan pasukan Mongolia untuk menyerbu Tionggoan. Tia Tsu Hoatong dengan orang-orang yang berhasil dikumpulkannya akan menyambutnya dari dalam. Memang Tia Tsu Hoatong telah berhasil menghubungi beberapa orang jago-jago kenamaan di daratan Tionggoan, tetapi banyak yang masih belum bisa dihubungi atau ditundukannya untuk bekerja pada kekuasaan Kang yang agung itu. Maka dari itu, Tia Tsu Hoatong telah menerima perintah dari Kublaikan jika dia tidak berhasil memujuk jago-jago luar biasa di daratan Tionggoan, Tia Tsu Hoatong harus mempergunakan kekerasan untuk membinasakan mereka. Karena jika tidak, kelak tentara Mongolia akan mengalami gangguan dan hambatan. Kelima puluh lebih jago-jago yang datang ke Hoasan memang merupakan kaki tangan Tia Tsu Hoatong, jago-jago yang telah menekup kaki berlutut kepada Kaisar Kublaikan. Maka kedatangan mereka ke Hoasan adalah untuk mengacau dan ngeroyok Oe Ye Yoksu dan jago-jago utama lainnya, Jika saja mereka itu menolak untuk bekerja pidaku Blaikan sekarang Turkici telah terguling beberapa kali di tangan Yoko, sehingga dia dapat membayangkan berapa tinggi kepandayan Yoko. Jika mau dibandingkan, tentu dia masih berada di bawah tingkat Yoko. Tetapi Turkici sangat licik dan dia adalah jago yang tidak sembarangan, menghadapi jago sehebat Yoko, Turkici masih bisa mempergunakan otaknya, dia telah bergulingan di atas tanah, kemudian dia membalikan tubuhnya dan menyelusup ke dalam rombongan orang banyak. Yoko tidak mengejar. Turkici menyadari jika dia bertempur terus dengan Yoko, tentu dia yang akan rugi, maka dari itu, dia menyelinap di antara teman-temannya itu untuk mengatur pernafasannya, mempersiapkan diri. Jika saja jago-jago di Hoasan ini tidak mau menuruti perintah Kublaikan, tentu mereka akan menyerbu dan membinasakan jago-jago itu. Di saat itu Yoko telah menoleh melihat ke arah Xiao Leong Li. Dia melihat istrinya telah mendesak Tia Tsu Hoa Tong dengan gerakan yang mantap dan kuat, sehingga Tsu Hoa Tong benar-benar untuk menghadapinya. Tanpa memperdulikan lagi perasaan malu tampak Tia Tsu Hoa Tong telah mencabut keluar, golok hitamnya. Dengan menceka goloknya itu kuat-kuat, dan kemudian diputarnya dengan keras, maka Xiao Leong Li tidak bisa melakukan penyerangan yang terlalu mendesak dirinya. Xiao Leong Li telah merubah Kera, bertempurnya, jika tadi dia memang banyak menyerang dengan jarak yang cukup jauh. Tentu saja Kera menyerangnya harus dilakukannya dengan tenaga dalam yang kuat, tanpa memiliki tenaga dalam yang sempurna, miscaya akan menyebabkan Xiao Leong Li terkena oleh bacoka atau tabasan golok lawannya. Tia Tsu Hoa Tong yang melihat Xiao Leong Li mulai mengendurkan penyerangannya dia jadi girang dan terbangun semangatnya. Diiringi suara bentakannya yang sangat keras, tampak Tia Tsu Hoa Tong telah menggerakkan goloknya, dia memutar goloknya secepat titiran sehingga tampak tubuh Tia Tsu Hoa Tong seperti tergulung oleh semacam lingkaran golok yang bergulung-gulung. Seperti biasanya, Tsu Hoa Tong, ilmu golok, harus dipergunakan dengan Kera melintang atau juga dengan Kera menabas keras boleh ke bawah. Tetapi berlainan dengan Tia Tsu Hoa Tong, karena dia memang telah meyakinkan ilmu goloknya itu sampai mendalam benar, maka dia tidak menyerang dengan menabas atau juga memotong, dia hanya menikam bagaikan tengah mempergunakan pedang, dan waktu sudah dekat dengan sasarannya, tampak Tia Tsu Hoa Tong merubah kedudukan tangannya, maka golok itu baru menabas. Kera menyerang yang dilamarkan oleh Tia Tsu Hoa Tong memang agak membingungkan Siao Leong Lee, sulit menerkaku arah mana serangan itu ditujukan. Dalam keadaan demikian, tampak Tia Tsu Hoa Tong telah mengeluarkan seruan-seruan nyaring beberapa kali dan melancarkan serangan yang beruntun. Di saat seperti itu Yoko tidak bisa berdiam diri dia telah berseru, Leong Jie, biar aku yang menghadapinya jangan mencegah Siao Leong Lee sambil membungkukan tubuhnya mengelakan serangan Tia Tsu Hoa Tong. Biar aku yang menghadapinya dan sambil berkata begitu, Siao Leong Lee telah melepaskan sebatang peniti, dengan peniti yang telah ditekuk menjadi memanjang dia mempergunakan benda tersebut untuk menghadapi serangan-serangan golok Tia Tsu Hoa Tong. Semua orang yang menyaksikan apa yang dilakukan oleh Siao Leong Lee jadi terkejut. Akaha, Leong Jie keterlaluan lagi mengapa dia demikian ceroboh memandang rendah pada lawannya? Bukankah dengan demikian bisa mencelakai dirinya sendiri pikir Yoko? Di saat itu, Siao Leong Lee tengah berkelit dari serangan lawannya. Dia telah berkelit dengan tubuh yang dimiringkan, dan dalam keadaan demikian peniti di tangan kanannya telah meluncur akan menikam urat nadi di pergelangan lawannya. Tia Tsu Hoa Tong terkejut, dia mengeluarkan seruan kaget dan cepat-cepat menarik pulang goloknya karena jika dia meneruskan serangannya, miscaya dia sendiri yang akan celaka, karena di saat itu jika goloknya baru berhasil menempel di bahu Siao Leong Lee justru tusukan jarum peniti dari Nyonya Yu itu akan sampai lebih dulu, berarti akan melenyapkan tenaga penyerangannya dan juga akan menyebabkan dia menjadi lumpuh. Di saat itu, dengan tidak membuang-buang waktu, dengan jurus pek, caw atau sia atau ular putih mengeluarkan lidah tampak jurus Siao Leong Lee meluncur lagi menuju urat darah yang terpenting di bawah dagu leher. Waktu itu memang terlihat gerakan Siao Leong Lee tidak akan membawa bahaya apa-apa, bukan hanya sebatang peniti saja. Tetapi bagi Tia Tsu Hoa Tong sendiri yang bersangkutan langsung telah mengetahui bahwa tusukan yang dilakukan Siao Leong Lee itu akan merupakan serangan mematikan, karena jalan darah Chia Tsu Hia yang diincar di leher Tia Tsu Hoa Tong merupakan jalan darah yang mematikan jika kena tertusuk benda tajam. Tia Tsu Hoa Tong menggeser kakinya untuk menjauhi diri dari Siao Leong Lee. Tetapi gerakannya itu membuat dia hampir terguling di gait kaki Siao Leong Lee, untuk itu Tia Tsu Hoa Tong harus mempergunakan gerakan naga melingkar di tiang agar dia bisa menguasai tubuhnya tidak sampai terguling di tarah. Semua orang, jago-jago dan tokoh-tokon persilatan seperti Yoko, Oe Yeok, Su, Chiu Pek, Tong, Iteng Tai Su, dan beberapa orang tokoh persilatan kawannya Tia Tsu Hoa Tong telah mengetahuinya bahwa kepandaian Siao Leong Lee memang berada di atas Tia Tsu Hoa Tong. Jika pendekta jubah merah ini terus-menerus bertahan diri, tidak sampai seratus jurus tentu tidak akan dapat dikalahkan oleh Siao Leong Lee. Tia Tsu Hoa Tong juga menyadari keadaannya yang berbahaya itu dengan mengeluarkan seruan keras, dia memutar goloknya dengan cepat, sehingga dirinya diselubungi oleh sinar hitam dari goloknya yang bergulung-gulung. Dengan caranya itu, dia bisa mencegah desakan Siao Leong Lee berikutnya. Tetapi tentu saja Tia Tsu Hoa Tong tidak bisa melakukan gerakan membela diri itu terus-menerus, karena toh akhirnya dia akan lemas dan kehabisan tenaga sendirinya. Di saat itu, di antara berkesiuran golok Tia Tsu Hoa Tong tampak Yoko telah melompat ke arah Siao Leong Lee, dia menggerakkan pedang hitamnya yang merupakan senjata pusakanya itu. Teranggak segera terdengar suara benturan yang keras sekali. Yoko mencekal pedangnya di tangan kiri, dia menangkis golok Tia Tsu Hoa Tong dengan tangkisan badai. Bergelombark di laut di mana pedang Yoko telah menindih golok Tia Tsu Hoa Tong. Gerakan yang dilakukan oleh Yoko memang membantu banyak pada Siao Leong Lee. Karena waktu golok Tia Tsu Hoa Tong tertangkis oleh pedang Yoko maka gerakan golok itu menjadi tertunda, berarti juga penjagaan dari Tia Tsu Hoa Tong jadi kendor dan lowong. Dengan mengeluarkan suara bentakan perlahan, atas serangan tangan kanan Siao Leong Lee bergerak dengan cepat sekali, jarumnya itu telah mengincar jalan darah meitu hiatnya Tia Tsu Hoa Tong. Pendepak itu jadi terkejut bukan kepalang, dia telah berseru keras sambil menarik goloknya dari tindihan pedang Yoko yang berat itu tetapi usahanya tidak berhasil maka hatinya jadi tercekat kaget, apalagi dia melihat sendiri Siao Leong Lee hanya terpisah beberapa din saja, maka jika sampai jarum itu mengenai sasarannya dengan tepat, tentu Tia Tsu Hoa Tong akan menemui ajalnya. Segera Tia Tsu Hoa Tong melepaskan goloknya dia telah melompat ke belakang. Dengan demikian dia telah mengorbankan senjatanya untuk menyelamatkan jiwanya. Yoko tertawa dingin, dengan kepandaian serendah itu kau berani datang untuk mengacau di dataran Tionggoan dan tanda tanya bentak Yoko mengejek. Ya, ya, berseru Ciu Pek Tong dengan suara yang nyaring. Tanganku juga tengah gatel ingin ikut meramaikan keadaan, muka Tia Tsu Hoa Tong telah berubah pucat, dia bimbang sendirinya, karena dilihatnya semua jago-jago yang berkumpul. Di Hoa San memiliki kepandaian yang sangat menakjubkan maka dia telah metik ambil keputusan untuk mencari jalin agar dapat membujuk mereka untuk menghentikan pertempuran ini. Waktu itu tampak Siaw Leong Li telah melompat ke dekat Tia Tsu Hoa Tong, dia menyerang pendeta ini lagi dengan mempergunakan jarum di tangan kanannya, gerakannya dilakukan secepat kilat sehingga membuat dia jadi kelabahkan. Kembali Tia Tsu Hoa Tong melompat mundur untuk mengelakkan diri dari serangannya Siaw Leong Li. Hal itu memang telah diduga oleh Siaw Leong Li, maka dia tidak menarik tusukan jarumnya itu melainkan dia telah melompat ke depan Tia Tsu Hoa Tong dan melakukan tusukan jarum dia lebih cepat lagi. Tia Tsu Hoa Tong yang sudah tidak memiliki senjata, karena goloknya tadi telah dilepaskannya membuat dia agak gugup juga. Menangkis serangan jarum Siaw Leong Li dengan memergunakan tangan saja, tentu akan membahayakan dirinya, berarti juga Siaw Leong Li bisa merobah serangannya mengincer jalan darah mematikan di tangannya. Maka dari itu jalan satu-satunya bagi Tia Tsu Hoa Tong hanyalah melompat ke belakang lagi untuk mengelakkan diri dari serangan Siaw Leong Li. Yoko juga telah melompat ke dekat pendeta Mongolia itu, dia menggerakkan pedang Mia untuk menikam. Pedang hitam milik Yoko itu merupakan pedang istimewa. Pedang mustika itu memiliki bobot yang berat sekali. Jika memang seseorang yang memiliki LWE Kang yang tanggung-tanggung, tentu tidak akan dapat menggerakkan pedang hitamnya itu dengan ringan. Waktu itu Tia Tsu Hoa Tong telah mengeluarkan suara tertawa mengejek. Aku tidak menyangka bahwa jago-jago di daratan Tionggoan yang disiarkan sebagai tokoh-tokoh sakti yang memiliki harga diri, tidak taunya hanya jago-jago berjiwa tahu. Mana mungkin seorang tokoh yang memiliki harga diri mau melancarkan serangan kepada lawannya dengan kero yang mengeroyok? Itulah memang sindiran yang sengaja diajukan oleh Tia Tsu Hoa Tong, karena dia telah terdesak sekali. Dia memang licik, maka dengan meminjam perkataan Ho Han, pendekar gagah, dia mengejek lawannya. Yoko tertegun sejenak, kemudian melompat mundur menjauhi lawannya, karena Yoko berpikir memang ada benarnya juga bahwa dia telah mengeroyok Tia Tsu Hoa Tong. Walaupun apa saja alasannya, tentu hal itu hanya akan menjatuhkan nama baiknya saja. Sambil tertawa mengejek, Tia Tsu Hoa Tong telah berkata kepada Xiao Leong Li, sebetulnya aku tidak sampai hati harus bertempur dengan seorang wanita secantik engkau. Dulu pun di Kunlun San, kami hanya mendesak meminta engkau untuk merirah, tetapi engkau sendiri yang menerjunkan diri ke dalam lembah itu. Bukankah begitu Xiao Leong Li jadi gusar diingatkan peristiwa di puncak Kunlun San itu? Dengan mengeluarkan seruan nyaring Xiao Leong Li menyambitkan penitinya itu. Peniti itu meluncur dengan cepat sekali karena disambit dengan disertai oleh tenaga Iwakang yang kuat sekali, tampaknya Xiao Leong Li juga ingin melayani lawannya dengan bertangan kosong, maka dia telah menimpukan penitinya. Memang telah diduganya bahwa peniti itu akan dapat dilakukan oleh Tia Tsu Hoa Tong, maka begitu Hoa Tong sedang memiringkan tubuhnya menggelakan diri dari samberan peniti yang runcing itu, dengan cepat sekali tampak Xiao Leong Li mengeluarkan suara seruan, dia telah menggerakkan tangan kirinya menyerang pundak Tia Tsu Hoa Tong dengan jurus-jurus Garuda mencakar pohon long. Jurus itu merupakan suatu cengkeraman Iwak agak aneh gerakannya, karena Xiao Leong Li melancarkan cengkeram dengari gerakan yang sulit diduga, mana tangan kanannya seperti menyambar bagian kiri tetapi sesungguhnya serangan yang sebenarnya dari sebelah kanan. Tia Tsu Hoa Tong agak bingung juga menghadapi serangan-serangan seperti itu. Di antara berkesiuran angin serangan yang begitu kuat karena masing-masing mempergunakan lewekang tingkat tinggi, maka abu dan daun-daun kering telah berterbangan ke udara. Semakin lama gerakan tubuh kedua orang itu semakin cepat sedangkan Tia Tsu Hoa Tong juga jadi sibuk untuk mempertahankan diri dari serangan-serangan gencar yang dilakukan oleh Xiao Leong Li. Kepandaian Xiao Leong Li sekarang memang lebih tinggi dari Tia Tsu Hoa Tong hanya saja pendeta dari Mongolia itu memiliki ilmu kebal sehingga tubuhnya menjadi licin sekali. Diam-diam Tia Tsu Hoa Tong juga memutar otak mencari jalan dengan care apa dia bisa meloloskan diri dari serangan-serangan Xiao Leong Li agar dia bisa memaksa lawannya mundur. Tetapi Xiao Leong Li yang tengah marah dan mendongkol karena dulu Tia Tsu Hoa Tong pernah bersama-sama dengan Taleng Ti dan Tur Kici telah memaksa dia, sehingga ia terjun ke dalam jurang dan berpisah dengan anaknya, maka sekarang dia melancarkan serangan tanpa sungkan-sungkan lagi, Xiao Leong Li mengeluarkan seluruh ilmu silat yang dimilikinya untuk merubuhkan Tia Tsu Hoa Tong. Tubuh kedua orang yang tengah bertempur itu berkelebat-kelebat, hanya memperhatkan wujud dari gumpalan warna-warni belaka. Dalam keadaan seperti ini, dilihatnya oleh para tokoh-tokoh sakti yang berada di situ, dalam seratus jurus lagi Tia Tsu Hoa Tong akan dapat dirubuhkan oleh Xiao Leong Li. Tia Tsu Hoa Tong sendiri juga menyadari akan hal itu, jika dia bertempur dengan Ker ini lebih lama lagi, toh akhirnya dia yang akan merubuh sebagai pecundang. Sebagai seorang yang licik dan memang selalu memakai akal bulus menghadapi lawan-lawannya yang tangguh, maka kali ini juga Tia Tsu Hoa Tong telah memikirkan suatu Ker untuk mengalihkan perhatian Xiao Leong Li. Perempuan iblis, engkau hanya berani di kandang saja. Dulu waktu di puncak akun lunasan kita bertempur engkau begitu pengecut telah melompat ke dalam jurang hanya ingin menghindarkan dirimu dari kami. Hem, hem, aku tidak heran jika sekarang engkau berani melawan diriku, karena memang engkau telah memiliki pembantu-pembantu yang banyak. Hahaha, jika memang kelak aku terjatuh di tangan kalian, jago-jago daratan Tiong'oan yang katanya memiliki nama besar, aku tidak perlu malu, sungguh gagah sekali jago-jago daratan Tiong'oan yang hanya bisa main keroyok saja semula ejekan dari Tia Tsu Hoa Tong tidak diacuhkan oleh Xiao Leong Li, tetapi lama-kelamaan darahnya jadi meluap. Apalagi dia diingatkan peristiwa yang terjadi di puncak akun lunasan, dia jadi marah sekali. Dengan mengeluarkan suara bertahan kedua tangannya bergerak menuju kesasaran di dada dan perut Tia Tsu Hoa Tong dengan gerakan gerakan ASEAN ke ANCEH atau sepasang pemuluh manjur berbareng sehingga siasat mengejutkan Tia Tsu Hoa Tong, sampai pendekta turun itu pun mengeluarkan suara jeritan tertahan. Di waktu itu, dengan mengeluarkan suara bentakan yang nyaring tampak Xiao Leong Li telah mengulangi lagi serangan sepasang pemuluh manjur berbareng itu sebanyak tiga jurus pecahnya, kedua tangannya itu telah bergerak dengan cepat sekali Tia Tsu Hoa Tong Yat melihat serangan Xiao Leong Li semakin hebat. Dia tidak menjadi takut, karena ia justru merasa girar telah berhasil memancing kemarahan lawannya. Harus diketahui, di dalam suatu pertempuran seseorang tidak boleh terlalu dikuasai oleh perasaan marahnya, karena justru persiapan dirinya agak berkurang dan perhatiannya terpecah. Memang serang-serangan selanjutnya dari Xiao Leong Li semakin dasyat, tetapi karena dia dalam keadaan marah, tentu saja perhatiannya untuk penjagaan dirinya jadi berkurang banyak, dan dia tidak bisa mengendalikan dirinya lagi, di mana secara beruntun Xiao Leong Li telah melancarkan serangan-serangan yang sangat cepat sekali, sehingga memperlemah pertahanan dirinya. Tia Tsu Hoa Tong telah mementang mulutnya lagi, sayang sekali wanita secantik engkau harus menjadi istri dari seorang manusia bercacat tangannya buntung. Hem, coba kalau engkau belum menikah, tentu hudia, pendeta Agung, ingin sekali mengambil kau sebagai istrinya. Sayang, sayang Muka Xiao Leong Li jadi merah padam dia telah membentak, apanya yang sayang-sayang sekali engkau telah menjadi nyonya si buntung, kalau belum, tentu aku yang melamarmu. Menyahuti Tia Tsu Hoa Tong. Muka Yoko yang mendengar itu jadi berubah merah padam, tetapi dia tidak melompat maju sebab kualir nanti lawan mengatakan bahwa mereka main keroyok, apalagi Yoko telah melihatnya bahwa kepandaian Xiao Leong Li berada di atas kepandaian Tia Tsu Hoa Tong. Hanya yang dikuatirkan Yoko dan yang lainnya, Xiao Leong Li tampaknya lengah dikuasai oleh kemarahan yang meluap-luap. Tentu saja hal itu akan membuat Xiao Leong Li sendiri yang menderita kerugian. Begitulah seterusnya sambil berkelit dari serangan-serangan Xiao Leong Li, Tia Tsu Hoa Tong terus mengejek dengan kata-kata yang kotor. Kemarahan yang telah memuncak di hati Xiao Leong Li membuat Nyonya Yu itu jadi bertekad untuk mengambil jiwa Tia Tsu Hoa Tong. Pendeta bermulut busuk. Engkau memakai jubah pendeta hanya untuk kedok belaka, topeng dari kejahatanmu yang ditutupi dengan kependetaanmu itu. Hem, hem engkau harus dibinasakan, karena manusia seperti engkau tidak ada gunanya untuk dibiarkan hidup terus. Di saat itu tampak Tia Tsu Hoa Alwan telah tertawa bergelak-gelak. Tubuhnya dimiringkan ke kanan doyong ajak ke belakang karena dia telah mengelakan salah satu serangan Xiao Leong Li. Kemudian dia berkata dengan suara yang nyaring, Nyonya yang manis, Jika engkau mau bercerai dari si buntung, aku masih mau menerimamu untuk menjadi selir ku kelak. Jika kon yang agung telah berhasil menaklukan daratan Tio Jong Goan ini, terlalu menyakitkan telinga Xiao Leong Li kata-kata itu, Maka dengan mengeluarkan suara bentakan yang sangat nyaring, Tau-tau tubuh Xiao Leong Li telah melompat ke tengah udara, Dia telah mempergunakan jurus-jurus Yamahun Chong atau kuda liar mengibaskan bulu surinya. Maka, Tangan kirinya bergerak akan menotok jalan darah Paisyai Hyatnya Tia Tsu Hoa Tung. Jalan darah yang diincar Xiao Leong Li itu bukan merupakan jalan darah yang terlalu penting, Tetapi jika jalan darah itu kena dicotok tentu orang yang menjadi kerban totokan itu akan lemas tidak memiliki tenaga untuk sejenak lamanya. Maka jika sampai jalan darah itu tertotok oleh Xiao Leong Li, Tentu saja Tia Tsu Hoa Tung akan tewas tidak bertenaga dan dengan mudah pasti Tia Tsu Hoa Tung akan dapat dibinasakan oleh Xiao Leong Li. Maka cepat-cepat Tia Tsu Hoa Tung melompat mundur. Serangan-serangan Xiao Leong Li memang semakin lama jadi semakin kuat dan menuju ke arah bagian-bagian yang mematikan di tubuh si pendea mungulia. Tetapi Xiao Leong Li juga bukan tidak menderita kerugian, bahkan dengan kera menyerang seperti itu, pertahanan dirinya berkurang banyak. Tia Tsu Hoa Tung memang sengaja memancing kemarahan Xiao Leong Li dengan ocehan dan makian-makian yang kotor dan hal itu telah merugikan benar Xiao Leong Li. Semakin dia marah dan mengikuti hawa penasaran dan mendungkolnya, maka lubang-lubang kelemahan yang ada pada dirinya semakin besar. Tia Tsu Hoa Tung saat itu telah berkata lagi, jika engkau memang jatuh cinta kepadaku, katakanlah terus terang, jika aku mengetahui pasti diriku dicintai oleh Renu, maka biarlah si buntung aku binasakan agar tidak menimbulkan kerewelan yang dimaksudkan si buntung, adalah Yoko. Dada Yoko terasa seperti akan meledak tetapi dia masih berdiri diang di tempatnya dengan tubuh agak menggigil menahan marah. Xiao Leong Li sendiri merasakan matanya berkunang-kunang karena terlalu dilipiti kemarahannya. Jika aku tidak bisa membinasakan dirimu dan merobek mulutmu yang kotor itu hektometer HMM, aku bersumpah tidak akan hidup lagi dan membarangi dengan perkataannya itu. Tentu tampak Xiao Leong Li telah mempergunakan tangan kirinya untuk mencengkeram pundak Tia Tsu Hoa Tung sedangkan tangan kanannya dipakai menggempur ke dada lawannya, dengan serangan yang sangat cepat dan mematikan. Yoko yang melihat keadaan ini telah berkata, Leong Je kau tidak usah mengejar kemarahanmu. Tadi engkau telah beberapa kali melewatkan kesempatan baik tanda seru mendengar teriakan Yoko, Xiao Leong Li segera tersadar. Dengan mengempos semangatnya, Xiao Leong Li telah melompat ke belakang sejauh tiga tombak dari tempat Tia Tsu Hoa Tung berada. Waktu itu, Tia Tsu Hoa Tung telah mengeluarkan kata-kata yang mengejek lagi tetapi Xiao Leong Li sudah tidak mau mengacuhkan. Dengan cepat dia berhasil menindih kemarahannya dan mengembalikan ketenangan. Dalam keadaan demikian tampak Xiao Leong Li telah bersiap-siap akan melompat menerjang ke arah Tia Tsu Hoa Tung lagi. Tetapi Ciu Pek Tong yang sejak tadi tidak bisa berdiam diri, telah berulang kali berteriak, Eh, nona manis, kau minggir, biar aku elo oboan tong yang menghajar si gundul itu. Yo Hu Jin, cepat engkau mundur, tanganku sudah gatau nih Xiao Leong Li bukannya melompat mundur, bahkan dia menjejakan kakinya tubuhnya telah mencelat dengan cepat. Sekali kedua tangannya bergerak menyerang pula kepada pendekat dari Mongolia itu. Pendekat dari Mongolia ini benar-benar sangat terdesak sekali, dan rupanya dia menyadari jika keadaan seperti ini berlangsung sampai 20 jurus lagi, Tapi, kemungkinan besar dia tidak bisa mempertahan diri pula dari serangan-serangan yang dilancarkan Xiao Leong Li. Waktu dia berhasil mengelakkan sekali lagi serangan Xiao Leong Li, Tia Tsu Hoa Tung telah berseru, maju semuanya, dan kelima puluh orang-orang yang tengah berkumpul itu sering tak mencabut senjata mereka masing-masing, ada yang bersenjata golok, ada yang mencekal pedang, To Afkat Poan Koan Pit, Sem Chiu, dan lain-lainnya. Mereka telah meluruk akan mengeroyok Xiao Leong Li. Tetapi Yoko, Iteng Taisu, Oeyeyoksu, Eloobo Antong, Yohim, Fang Kuiin dan Syaung Goat telah mencabut senjata dan menerjang maju Seketika terjadi pertempuran yang ramai sekali di antara orang-orang itu Tetapi menghadapi tokoh-tokoh persilatan seperti Oeyeyoksu, Eloobo Antong, Cui Pek Tong dan yang lain Iainya mana bisa jago-jago yang memiliki nama pertengahan di dalam rimba persilatan itu menghadapi mereka? Yoko juga sudah bergerak gesit sekali Dia tidak mencekal senjata, tubuhnya dengan lincah sekali telah melempar ke sana kemari Setiap pukulan kepalan tangannya sampai, selalu rubuhlah seorang lawannya Yoko yang diam-diam memperhatikan putranya itu, jadi gembira bercampur heran Karena dia gembira melihat putra tunggalnya itu telah memiliki kepandayan yang sangat tinggi Heran karena Yoko menduga-duga entah siapa yang telah mengajar Yohim ilmu-ilmu kelas tinggi itu Waktu itu Syaung Goatlan juga telah menyerang dengan pedangnya Dia merupakan murid tunggal Syaung Leongli Selama belasan tahun memperoleh gemblengan dan didikan Syaung Leongli Maka pedangnya itu menyambar-nyambar dengan gesit sekali mengancam lawan-lawannya Oe Ye Hyok Su yang memiliki wekang telah sempurna Setiap kali dia mengebutkan lengan bajunya, maka berjumpalitanlah seorang musuhnya Begitu juga dengan Ciu Pek Tong yang nakal, dia telah melompat ke sana kemari sambil mencabuti rambut dari lawan-lawannya Maka ramai pulalah suara jeritan-jeritan kesakitan dari rombongan kawannya Tia Tsu Ho Atang yang rambutnya dijenggup begitu keras oleh Ciu Pek Tong Dalam pertempuran yang agak kacau balok itu, Tia Tsu Ho Atang melihat bahwa pihaknya tidak memperoleh angin Dan dalam waktu yang tidak lama lagi miscaya mereka akan dapat ditumpas habis oleh rombongan Oe Ye Hyok Su Sebagai seorang yang licik, tampak Tia Tsu Ho Atang telah mengeluarkan jurus-jurus simpanannya Sehingga dia memaksa Xiao Leong Li harus melompat mundur menjauhi diri Mempergunakan kesempatan seperti itu Tia Tsu Ho Atang telah melompat mundur sejauh mungkin Dan dengan tidak mengeluarkan kata kakak apapun juga dia telah memutar tubuhnya Dengan gerakan yang gesit sekali dia telah berlari memergunakan gingkangnya Meninggalkan tempat itu Mau kubur kemana kau bentak Xiao Leong Li dengan suara yang berang sekali Dia telah menjejak kakinya, tubuhnya melambung tinggi sekali dan di waktu tubuhnya sedang melayang di tengah udara Dengan cepat Xiao Leong Li telah menggerakah kedua tangannya dengan jurus Tiong Coa Katong atau ular keluar dari goa Dan kedua tangannya itu telah meluncur ke jalan darah Pais yang hiat di punggung Tia Tsu Ho Atang Tia Tsu Ho Atang memang sudah memutuskan untuk menyelamatkan diri dari kepungan Xiao Leong Li dan jago-jago lainnya Dia telah berlari terus, hanya jubahnya saja yang dikebutkan ke belakang Dan waktu tenaga mereka saling bentur Tia Tsu Ho Atang dengan meminjam tenaga benturan itu Tubuhnya meluncur lebih cepat lagi karena seperti didorong oleh kekuatan lewekang Xiao Leong Li Xiao Leong Li tidak mengejar terus hanya dengan kesal dia telah mengomel Pendeta pengecut, saat itu Oe Ye Yok Su dan jago-jago lainnya tengah terlibat dalam pertempuran yang kalut Talengki dan Turki Chi juga mencoba beberapa kali untuk meloloskan diri Yang menghadapi mereka berdua adalah Yo Him, pemuda yang gagah perkasa itu Dia seperti seekor Raja Wali muda yang berkelebat ke sana kemari melancarkan serangan dengan telapak tangannya Gelaran sebagai Xin Tiao Tian Lem memang sesuai untuk dirinya Karena di saat itu dia telah berkelebat-kelebat bagaikan seekor burung Raja Wali yang menerjang ke sana kemari Dengan gerakan yang sangat cepat di samping mengandung kekuatan lewekang yang dasyat Tetapi berhubung lawan-lawannya merupakan dua orang jago yang memiliki kepandayan dan pengalaman yang cukup luas Seperti Talengli dan Tutki Chi dengan sendirinya Yohir tidak bisa memperoleh kemenangan dalam waktu yang singkat sekali Xiao Goatlan telah menggerakkan pedangnya yang berkelebat ke sana kemari ke diri Empat orang lawannya yang mengurung dirinya Tiga orang berpakaian sebagai busu, sedangkan yang seorang berpakaian sebagai cujin, pendeta agamatu yang memelihara konde Sebagai murid tunggal Xiao Leong Li memang tidak kecewa Xiao Goatlan memperoleh didikan dari guunya itu Karena pedangnya telah berkelebat-kelebat dengan cepat, angin serangannya berkesiur dan mendapatkah rasa jerih kepada lawannya Xiao Goatlan telah mengeluarkan ilmu pedang Xiao Leong Li Kiam Hoat Dia memutar pedangnya ke kiri dan ke kanan dengan gerakan yang cepat sekali Sehingga memaksa keempat orang lawannya sebentar-sebentar harus melompat mundur Untuk menyelamatkan diri mereka dari ancaman pedang si gadis kecil ini Sebagai murid Xiao Leong Li nampak Xiao Goatlan mewarisi sifat-sifat guunya yang selalu membawa sikap dingin Sewaktu bertempur dengan lawan-lawannya ini maka Xiao Goatlan tidak memancarkan perasaan apapun juga Sekejap mati saja tampak Xiao Goatlan telah berhasil mendesak keempat orang lawannya itu dengan bertubi-tubi Bahkan dalam suatu kesempatan, di saat kedua orang lawannya tengah melompat mundur, dengan jurus Pek Ho Chiong Tian atau burung Bang Al Putih menembus awan tampak pedang Xiao Goatlan telah menyambar datang dengan gerakan yang cepat sekali menyontek ke arah kepala Tujin yang ada di sebelah kanannya Tujin itu terkejut, dia sampai mengeluarkan suara seruan tertahan saking kagetnya Dengan cepat dia membungkukan tubuhnya untuk mengelakkan diri dari serangan pedang Xiao Goatlan Tetapi gerakannya itu terlambat dan tahu-tahu ujung pedang Xiao Goatlan telah menyontek konde rambut si Tujin Sampai rambut itu terpapas putus sebagian Muka Tujin itu jadi berubah pucat, dia juga telah melompat mundur setelah mengeluarkan jeritan kaget Kemudian dengan marah sekali dia melakukan tendangan berantai kepada Xiao Goatlan Dengan gerakan seperti itu Tujin tersebut berhasil menyelamatkan dirinya dari ancaman maut Coba kalau dia tidak melancarkan tendangan berantai seperti itu, berarti MTA pedang Xiao Goatlan akan menyambat menembusi dadanya Tendangan-tendangan yang datangnya begitu cepat memaksa Xiao Goatlan harus menjauhi diri dan membatalkan serangan pedangnya kepada Tujin itu Di saat itu lawan-lawan yang melayani O.E.Y.Yoksu paling parah, karena setiap kali O.E.Y.Yoksu menggerakkan tangan kanannya Segera lawannya itu terjungkel dengan tulang iga atau tulang pergelangan tangan yang pada patah Belasan lawan yang mengurung O.E.Y.Yoksu itu berguguran rubuh seorang demi seorang Suara rintihan mereka karena terluka parah, walaupun tidak sampai mati, ramai sekali terdengar Yoko juga telah turun tangan tidak tanggung-tanggung Pedang hitamnya yang merupakan senjata mustika itu, telah bergerak-gerak menabas putus lengan atau kaki dari lawan-lawannya Dalam waktu yang sangat singkat sekali, Yoko telah berhasil merubuhkan belasan orang lawannya Sisa lawannya yang melihat keadaan seperti ini, jadi ciut nyalinya Mereka berusaha untuk melarikan diri Tetapi menghadapi Yoko, mereka mana bisa berbuat sekehendah hati Walaupun Yoko memiliki tangan kiri saja, tetapi dia merupakan tokoh sakti yang berkepandaian telah sempurna Dengan mengeluarkan suara bentakan perlahan, Yoko kembali berhasil merubuhkan dua orang lawannya Yang lain-lainnya seketika menekuk kaki mereka, tanpa malu-malu lagi mereka telah merengek meminta ampun Ampunkanlah kami, kami memiliki anak dan istri Jika kami dibinasakan atau dicelakai tentu anak istri kami terlantar Sesambatlah mereka sambil renda nangis meminta ampun dari Sintiau Tai Hiap Yoko Yoko telah mendengus, katanya dengan suara yang perlahan tetapi tegas Kalian telah berusaha untuk menjadi pengkhianat dengan bekerja sama dengan orang-orang Mongol Seharusnya kalian dibinasakan Tetapi kali ini mau aku mengampuni jiwa kalian tetapi jika kelak bertemu kembali denganku dan kalian masih tetap bekerja sama dengan pihak Mongol Hem, hem, di saat itu aku tentu tidak akan berlaku segan-segan lagi untuk membinasakan kalian Tanda seru dan setelah berkata begitu Yoko mengebutkan tangan kirinya memerintahkan orang-orang itu berlalu Sedangkan sisa orang-orangnya Tia Chu Hoa Tong yang lainnya telah berlutut juga kepada Oe Ye Yok Su atau Chiu Pek Tong Mereka meminta ampun Karena melihat mungkin masih bisa merubah watak dan sifat mereka Dan juga memang tidak terdapat permusuhan apa-apa Tokoh-tokoh perselatan membebaskan orang-orang itu dari kematian Fang Kui In juga telah membiarkan tiga orang lawannya yang tadi mengetungnya itu untuk berlalu Turki Chi dan Taleng Ki yang siap itu tengah bertempur dengan seru Waktu melihat kawan-kawannya melarikan diri Mereka juga cepat-cepat memutar tubuh dan berlari sekuat tenaga mereka seperti dikejar hantu saja Sioweliong Li telah menghela nafas Sambil katanya, mereka merupakan manusia-manusia rendah yang tidak memiliki harga diri Seharusnya penghianat-penghianat seperti mereka dimusnahkan kata Nyonya Yo tersebut Biarlah kata Yoko Kali ini kita mengampuninya tetapi jika mereka masih tetap bekerja kepada pihak Mongol Di saat itu kita harus membinasakan mereka tanpa pandang bulu lagi Kukira pelajaran kali ini akan menyadari mereka agar tidak menjadi penghianat Yang penting, kita harus mengadakan pengejaran kepada Tia Tsu Ho Atong Dia bukan merupakan musuh pribadi kita, tetapi justru dia bisa mencelakai kita semuanya Di mana dia bekerja untuk tentara Mongol Maka dari itu, jika dia tidak disingkirkan, maka rakyat Tiong Goan bisa mengalami bencana yang tidak kecil Oe Ye 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 Untuk membasmi dan melakukan pembunuhan begitu banyak jiwa Tetapi demi keselamatan rakyat Tionggoan dan kerajaan Song Kita harus mengejar orang-orang Mongol yang telah menyelusut ke daratan Tionggoan ini Kata Yoko bagaimana dengan pertemuan di Holasan ini? Apakah akan kita langsungkan terus? Jika memang tidak kita sudah ke talang tanggung berdatangan kemari dari tempat yang cukup jauh Pertemuan di Holasan akan kita langsungkan terus Nanti setelah pertemuan ini selesai kita melakukan pengejaran kepada orang-orang Mongol itu lagi Yoko telah mengangguk-angguk dengan sikap yang sabar Di saat itu si Yowli Yongli telah berkata lagi Jika memang kita tidak melakukan pengejaran terhadap mereka Tentu orang-orang seperti Tiat Suhoat Ong, Turkit maupun Talengkiet Akan membuat keonaran di daratan Tionggoan Kepandaian mereka memang tidak lemah Namun dalam keadaan seperti sekarang ini tidak dapat mereka biarkan Berkeliaran di daratan Tionggoan Karena tentu mereka akan menghubungi banyak sekali orang-orang atau penjabat-penjabat kerajaan Song Untuk berkhianat tanda seru yang lainnya meliakan Tetapi pertemuan di Holasan ini kita lanjutkan saja Setelah itu barulah kita mencurahkan seluruh perhatian kita untuk melakukan pergejaran kepada mereka Kerajaan Song tengah terancam kemusnahan Sedangkan para menteri dan kaisar tengah hidup berfoya-foya Sehingga mereka tidak menyadari bahwa kerajaan tengah terancam bahaya Dalam keadaan seperti ini memang harus kita menggerakkan para orang-orang gagah yang cinta tanah air Untuk membendung masuknya musuh ke daratan Tionggoan Telah 16 tahun sejak tentara Mongolia itu terpukul mundur dan gagalnya mereka menyerang kota Siang Yang Sekarang tentunya mereka telah memupuk kekuatan lagi Menurut berita terakhir Justru Kublaikan jauh lebih cerdik dari Mangu, kakaknya Tetapi, kata Oey Yeok Su Jika dilihat secara keseluruhan Tahun ini kerajaan Song sudah sulit untuk diselamatkan Karena orang-orang pemerintahan di kerajaan Song sudah tidak acuh terhadap ancaman itu Di samping banyak penghianat-penghianat yang bekerja untuk kerajaan Mongolia Yang akan menyambut dari sebelah dalam itulah penyakit yang sulit untuk diobati Yeokong menghela nafas dengan muka yang berduka Dia bilang, ya, jika sampai begitu Dan kerajaan Song sampai jatuh lalu Tentara penjajah itu yang berkuasa di daratan Tionggoan Aku sudah tidak berselera untuk berkecimpung dalam keduniawian lagi Lebih baik aku mencari tempat yang sunyi dan sepi melewati hari-hari tua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!